What's up YouTube! Di tahun 2018 lalu, Apple mengeluarkan iWatch seri keempatnya. Bagaimana iWatch seri keempat ini? Apakah masih sama dengan seri-seri sebelumnya? Atau ada yang berbeda? Bagi yang sudah punya iWatch, perlu nggak sih upgrade ke seri 4 ini? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Apple mengeluarkan iWatch seri keempat ini pada kuartal ketiga tahun lalu. Dengan perubahan yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya tentunya. Perubahan yang paling terlihat dari layarnya, yaitu mengungsung layar 40mm dan 44mm. Terlihat lebih luas tentunya. Mari kita lihat lebih dekat. Yang gue review kali ini berwarna Space Gray. Di sini kita dapat melihat layarnya terlihat lebih luas dari generasi sebelumnya dengan dibenamkan layar LTPO OLED yang ciamik. Pada bagian kanan, terdapat digital crown, mic dan power button. Pada bagian kiri, terdapat speaker. Dan pada bagian bawah, terdapat optical sensor yang dibalut dengan ceramic crystal. Kalau di bagian layarnya, dibalut dengan sharp ear crystal glass. Sebagai perbandingan aja, awet seri 4 ini gue bandingkan dengan seri 2 yang gue pakai cukup lama. Pada bagian sensornya sih, kalau dilihat berbeda. Seri 4 ada 1 titik sensor, dan seri 2 ada 4 titik sensor. Pada bagian sampingnya, sama buat tali serem. Kalau dilihat tebal tipis ya, seri 4 ini sedikit lebih tipis. Seri 2 agak lebih tebal sedikit daripada seri 4. Posisi lubang speaker, petakannya pun juga berbeda. Kalau dilihat dari luasnya, layar seri 4 ini jelas terlihat lebih luas. Dari icon apps, juga terlihat lebih luas. Mungkin seri 4 terlihat lebih luas, karena bezelnya dibuat lebih tipis. Gue pribadi sih, lebih suka layar di seri 4 ini. Jadi jam tangan terlihat lebih luas, meskipun dengan segi dimensi I watch seri 4, dan seri 2 tetap sama. So, good job Apple. Karena ini sebuah smartwatch, jadi memiliki prosesor layar ke smartphone. I watch seri 4 ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Pertama, dengan LTPO OLED 16 juta warna. Layar 1,78 inci. 448 x 368 pixel, dengan PPI kebadatan 326. Menggunakan chipset Apple S4, memiliki internal memory 16GB, sudah memiliki GPS, dan menggunakan watchOS 5.2.1. Sebelum menggunakan iWatch, harus di pairing dulu dengan iPhone. Caranya, buka apps iWatch pada iPhone, lalu ikuti petunjuk yang ada. Gampang sih, cuma next-next aja. Isi Apple ID, selesai, lalu otomatis, apps di iPhone yang support dengan iWatch, akan di install secara otomatis. Di apps watch, bisa setting semua yang ada di iWatch. Mulai dari face gallery yang bisa kita ganti-ganti senak jidat, pengaturan notifikasi apps, layout dock, pokoknya semuanya ada di sini. Download apps pun untuk iWatch, dapat dilakukan dari sini. Dari segi user experience, yang gue rasain sih lebih enak dilihatnya, dan nyaman digunain. Terutama dari sisi display di menu app, yang kelihatan lebih besar dari generasi-generasi sebelumnya. Aplikasi workout, sering banget gue pakai kalau mau olahraga di rumah. Biasanya gue pakai pas lagi sepeda statis di rumah. Buat setup goal, kalau yang terbakar, berapa banyak, biasanya gue menggunakan aplikasi ini. Kadang kalau HP lagi di kantong, ada telepon masuk, gue cuma lihat dari iWatch aja. Jadi nggak usah repot-repot. Kalau buat ngomong sebentar, gue jawab liat iWatch. Kalau lama ya, lama-lama gue kayak Power Ranger juga, ngomong sama jam. Notifikasi WhatsApp yang masuk juga memudahkan buat gue, lihat chat dari siapa, dan apa isinya, nggak perlu lihat-lihat HP lagi. Dari iWatch, gue biasa unlock screen di Macbook Pro, caranya simpel. Cukup dekat dengan laptop, dan lihat iWatch. Otomatis, screen akan terbuka. Aplikasi yang menurut gue perlu diinstal, yaitu Muslim Pro. Kalau sudah waktu masuk sholat, dia akan memberikan notifikasi, pas banget di bulan kuasa seperti sekarang. Workout. Buat yang sering olahraga, apps ini membantu banget buat gue, buat setup goal dan tracking kalori. Ada banyak jenis olahraga yang ada di app workout ini. sesuaikan aja dengan apa yang dibutuhin. Kalkulator. Agak cissi sih, tapi kadang kalau urgent buat ngitung cari handphone, atau kalkulator nggak ketemu, iWatch bisa jadi kalkulator dalam keadaan urgent. Habit reminder. Ini lebih kalah nyanyetin lo untuk yang lebih spesifik, seperti jadwal minum air putih, ataupun jadwal untuk berolahraga. Zazen. Zazen ini buat cari tahu lagu apa yang diputar, siapa penyanyinya atau judul lagunya. Mail. Ini biasanya bantu banget gue untuk cek email kerjaan. Notifikasinya lebih sering gue respon daripada di handphone. iWatch yang gue pake sebelumnya berukuran 42 mm. Luckily, strapnya masih bisa dipake ke iWatch seri yang keempat, yang berukuran 44 mm. Yang gue suka dari iWatch, itu gonta ganti strapnya gampang banget. Buat gue yang suka bosenan orangnya, bisa gonta ganti strap itu cukup menyenangkan. The good dari Apple Smartwatch seri keempat ini adalah, pertama, bezernya lebih tipis dan layarnya enak dilihat. Prosesornya menggunakan prosesor S4 yang lebih baru dan lebih cepat. Jamnya, dimensinya terlihat lebih tipis. Memorinya lebih besar dengan menggunakan 16GB. Dan, dari penampakannya, generasi keempat ini terlihat lebih keren dari generasi-generasi sebelumnya. And, the bad. The badnya apa ya? Mungkin ketahanan baterainya aja kali ya, perlu ditingkatkan, biar bisa lebih lama dari yang sekarang. Gue biasanya, sekali mencas, menghabiskan waktu itu 2 hari baterainya habis. Mungkin baterainya perlu ditingkatkan bisa 3 atau 4 hari. Kita masuk dalam segmen kesimpulan. Kesimpulannya, dimainkan dengan seri sebelumnya, seri 4 ini mengalami banyak perubahan. Perubahan yang positif tentunya. Untuk harga yang dibanderol sekitar 7 jutaan, tentunya bukan barang yang murah untuk dimiliki oleh banyak orang. Apakah perlu upgrade? Dari sisi fungsi, seri 4 ini masih sama dengan seri-seri sebelumnya. Kalau sudah punya IWOT seri 2 atau 1 ingin upgrade, upgrade lah ke seri keempat. Ini merupakan pilihan yang tepat, daripada upgrade ke seri yang 3. Dengan syarat, jika budget, bukan masalah. Sekian review dan experience gue dengan menggunakan IWOT seri 4 ini. Sampai ketemu lagi dengan review-review yang lainnya. Jika suka dengan video gue, like dan subscribe ya. Iqbal disini, signing out. See ya guys! Terima kasih telah menonton!